Intro Pemesok banjir bandang yang dipicu jenderas dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan tanah longsor dan kerusakan jalan di sejumlah wilayah di Tiongkok di Jensang County, Provinsi Hubei, dua orang terjebak di tengah sungai yang meluap akibat banjir. Dua orang terjebak di tengah sungai yang meluap di Kabupaten Gingshang. Ayah dan anak itu terjebak di dalam kendaraannya setelah gagal melewati sebuah jembatan yang telah terendam banjir. Tim pemadam kebakaran yang datang tidak lama kemudian menolong keduanya dengan tali tambang. Keduanya pun berhasil dievakuasi ke tempat aman. Sementara itu jenderas yang terjadi di Otonomi Guangxi Zhuang sejak hari Minggu juga memicu banjir bandang di daerah itu. Banjir bandang bahkan menyapu dua jembatan yang ada di desa Huaibao Mindong. Di Provinsi Guizau, banjir bandang yang menerjang mengakibatkan kerusakan pada bantaran sungai dan mengganggu pengendara mobil. Banjir juga mengakibatkan ratusan meter persegi jalan tertutup longsor. Lebih dari 5.000 warga di Provinsi Guizau terkena dampak banjir sementara ratusan rumah rusak dan 181 hektare lahan pertanian terendam banjir. Dari Tiongkok kita ke Suriah Pemirsa, pasukan Suriah terus bergerak maju menggebur pertahanan ISIS di Provinsi Sweda. Dalam pertempuran ini, militer Suriah berhasil merebut titik strategis yang dikuasai militan di wilayah barat daya Suriah. Dalam pertempuran yang berlangsung sejak Senin kemarin, pasukan Suriah mengerahkan infanteri yang didukung artileri dan roket untuk merebut sejumlah desa. Pertempuran ini merupakan bagian operasi militer melawan ISIS di sebagian wilayah timur selatan Provinsi Swedia. Dalam pro-operasi militer ini, pasukan pemerintah mengambil wilayah strategis setelah menewaskan sejumlah besar militan ISIS. Sementara itu, ledakan dan asap besar kembali terlihat pada hari Selasa di Kota Tua Mosul setelah pertempuran kembali terjadi dengan militan ISIS. Serangan secara sporadis ini terjadi tidak lama sesudah Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi, mengumumkan kemenangan total di Mosul pada Senin malam waktu setempat. Pertempuran ini memberikan tekanan besar terhadap teritorial kehalifahan ISIS. Namun, perang ini juga mengakibatkan ribuan orang tewas dan hampir 900 ribu orang mengungsi dari rumah mereka. Kita beralih ke informasi olahraga pemirsa jarang dimainkan di bawah kepemimpinan Zinedine Zidane membuat James Rodriguez akhirnya dilepas dari Real Madrid. Gelandang asal Kolombia itu pun resmi dipinjamkan ke Bear Mountain. Terima kasih. Pertemuan Novak Djokovic dengan Adrian Manarino ini merupakan pertandingan babak keempat yang tertunda. Kedua pemain saling mematahkan pukulan di depan net dengan voli yang akurat. Namun, Djokovic bermain lebih baik dan menang dengan skor 6-2, 7-6, dan 6-4. Kemenangan ini membuat Djokovic mencatatkan diri lolos ke babak perempat final Wimbledon sebanyak sembilan kali. Kita kembali ke informasi dalam negeri pemirsa Arisan Online kembali memakan korban total uang yang belum dikembalikan mencapai ratusan juta rupiah. Mengetahui menjadi korban penipuan puluhan korban mendatangi rumah bandar Arisan yang diduga melakukan penipuan. Puluhan perempuan dan lelaki muda mendatangi sebuah rumah di Jalan Usantara Desa Manggur, Kota Lahat. Mereka tidak hanya berasal dari Kabupaten Lahat, namun juga berasal dari Kota Palembang, Martapura, dan Lampung untuk bertemu seorang perempuan yang merupakan bandar Arisan. Perempuan yang mereka cari merupakan bandar Arisan Online yang selama ini mengelola Arisan tersebut. Namun pada saat ditemui di kediamannya yang bersangkutan tidak berada di rumah. Salah seorang warga memutuskan jika Arisan ini sudah banyak memakan korban. Namun belum ada yang berani melapor polisi karena takut uang mereka tidak dikembalikan. Dari 70 warga yang mengikuti Arisan, ada sekitar 700 juta rupiah uang yang berada di bandar Arisan tersebut. Kita disini sebagai member Arisan. Di sini kita ini sudah tertipu jadi dari member-member bandar Arisan ini. Kita cuma minta kejelasan. Duit kita itu berlari kembali. Dan pemeriksa informasi tadi sekaligus menghiri jumpa kita dalam INews Prime kali ini. Saya Anissa Dasuki, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!